Di halaman 71, tanggapan terhadap tuduhan adanya suara pemohonan berjumlah 0, tanggapan tentang perolehan suara versi pemohon kami anggap sudah dibacakan, dan kemudian juga dalil-dalil pemohonan yang salah tersebut dikutipkan dan seterusnya dianggap juga sudah dibacakan. Dan yang paling akhir ingin kami kemukakan adalah tanggapan terhadap beban pembuktian yang dikemukakan oleh pemohon, yang pada intinya kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, yaitu membebankan pembuktian tidak saja bagi pemohon, tapi juga pembuktian kepada pihak-pihak lain termasuk mahkamah untuk mencari alat bukti dalam persidangan ini. Kami seluruhnya menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon. Dalam hal ini, bukti-bukti yang dapat digunakan oleh pemohon juga harus merujuk pada bukti-bukti yang telah ditentukan oleh hukum acara yang berlaku. Pasal 36 S1 PMK nomor 4 tahun 2018 mengatur alat bukti berupa asurat atau tulisan, B keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan atau petunjuk. Waraian ini dengan jelas menyimpulkan bahwa pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil tuduhannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Pemohon jelas melanggar hukum acara pembuktian dalam perkara aku sehingga majlis hakim konstitusi yang mulia sudah sepatutnya menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima seluruh pemohonan-pemohon. Bahwa perlu pula diingatkan tentang pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diwayatkan oleh Ibn Abbas RA yang mengatakan, seandainya manusia diberikan kebebasan untuk menuduh, maka orang-orang akan sesuka hatinya menuduh atau mengklaim kepemilikan harta dan hak terhadap nyawa orang lain. Akan tetapi bukti itu wajib bagi si penuduh dan sumpah bagi mereka yang mengingkari tuduhan. Sejalan dengan prinsip ini, beban pembuktian kepada pihak yang menuduh telah menjadi postulat dasar dalam hukum acara dimanapun di dunia ini, sebenarnya tertermin dalam legal maxim yang berbunyi aktuari inkombit probatio. Yang mulia, pada akhirnya, berdasarkan seluruh warayan yang telah kami menggunakan tadi, maka beralasan bagi mahkamah untuk menyatakan dalil-dalil pemohon tidak beralasan hukum seluruhnya dan permohonan pemohon karenanya patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Petitum, berdasarkan seluruh warayan sebagaimana tersebut di atas pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi. Satu, menerima eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dua, menyatakan mahkamah konstitusi tidak berwenang memberisa permohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian keterangan pihak terkait disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mudah-mudahan dapat diperlukan sebaik-baiknya. Demikian pembacaan kami Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih.